Halo guys, welcome to my youtube channel Disini aku mau review iPad generation 7 Yang telah aku pake selama 1 bulan Lebih ya Langsung saja reviewnya tanpa panjang lebar lagi Check it out Oke, dari yang pertama Penggunaan saat editing video Disini aku menggunakan Aplikasi InShot Dan Viva Video InShot ini aku pake yang Free-nya, sedangkan yang Viva Video aku pake yang VIP Atau VIP-nya Nah, selama aku pake Saat editing video ini gak ada masalah Benteng layar pada Ipad sangat leluasa Saat aku pake Gak ada masalah yang berarti Cuma Storage-nya Ipad storage-nya itu Menurut aku kurang Soalnya Ipad aku kan cuma 32GB Nah, itu udah termasuk Apps Penggunaan file Terus foto Audio Apa lah Sistem dan sebagainya Itu langsung dalam satu paket Yaitu 32GB Storage-nya Nah, itu menurut aku kurang Saat pemakaian Ini, by the way, ini panas banget Tapi bagus sih Itu kurang saat pemakaian editing videonya Sisanya Bagus banget Gak ada masalah yang berarti Dan Apa ya Dan juga Kalau kalian merekam video Ini aku By the way, aku pake Ipad-nya langsung ya Saat merekam video ini Nah, itu menurut aku Kualitas untuk Kamera depannya kurang Tapi masih bisa dipake Secara maksimal Kalau kalian Editingnya bagus Ini gak bakal berkurang sih Estetikanya masih keliatan Intinya bagus Tapi gak se-profesional Pake kamera gitu You know lah Ya kan Oke, selanjutnya itu ada Design grafis Atau ilustrator Disini aku pake Adobe Fresco Sama Procreate Gak ada masalah yang berarti Storage juga gak terlalu Ngabisin banyak Saat melakukan editingnya Melainkan cuma Kalian harus pake Apple pen Disini Apple pen-nya Generasi 1 ya Atau Generation 1 Nah, kalian harus pake itu Biar Saat kalian Melakukan ilustrasi itu Lebih luasa Dan lebih gampang Nah, itu Camik banget Pokoknya Soalnya bentang layarnya itu Lumayan besar Kayak iPad Pro Tapi Dengan harga yang lebih murah Kayak gitu guys Itu bagusnya Gak ada masalah intinya Dan Sisanya Tentang Oh iya Main game Disini Kalau kalian Memegang Si iPad ini Ukuran Dan beratnya Itu lumayan Soalnya Kalau buat main game Buat Dipencet Kayak gini Kayak gitu Menguras tenaga Lumayan menguras tenaga Soalnya Lumayan berat Dan bentang layarnya Lumayan besar Dan menurut aku sih Menurut aku pribadi Itu kurang cocok Buat main game Yang untuk dipegang Kayak gini Itu kurang cocok Aku biasanya Taruh iPad-nya Terus aku Klik-klik Kayak gitu Tapi masih cocok sih Buat main Main game Not bad banget Soalnya Ini harganya juga Lumayan murah Paling murah lagi Ini iPad-nya Selain itu Kalau kalian mau main game Setau gimana Gak ada masalah Yang berarti Dan sisanya Tentang Membaca Baca buku Buka PDF Nonton Apa namanya Movie Dan sebagainya Itu menurut aku Emang Diperuntukkan Seperti itu Jadi itu Menurut aku Bagus Cocok banget Dipake Dan gak ada masalah Yang berarti Sisanya cuma Yaitu Storage-nya doang Menurut aku Kurang banget Soalnya 32GB itu Untuk semua Aspek Di dalam iPad itu Menurut aku Kurang Jadi Aku rekomendasiin Buat kalian Beli iPad Generation 7 Atau 2019 Yang Dengan ukuran Storage yang lebih tinggi Atau lebih besar Kalau gak salah Itu ada Dengan ukuran 128GB Dan itu Menurut aku Udah pas banget sih Buat Menggambar Buat Editing video Buat Nonton Apalagi Segala macem Itu menurut aku Udah Kayak Versi paling Bagus banget Paling mantep banget Buat melakukan hal tersebut Oke Sekian aja video Dari aku Jangan lupa Di like Comment And subscribe Ini aku Bikin di Panas-panasan Guys Nah Jangan lupa Juga Kalau kalian Pengen Nanyain sesuatu Bisa Comment Di kolom Komentarnya Nanti aku bakal Jawabin Tentunya Nanti aku bakal 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 Nanti aku bakal